Hai waduh kubah besi Zionista sejanggi dulu Israel cari sistem pertahanan alternatif setelah iron dome gagal lagi kementerian peperangan Israel sedang menyusun rencana untuk mengembangkan sistem anti-ruda laser sebagai alternatif untuk iron dome atau siku babesi setelah gagal mencegat roket-roket kelompok perlawanan dari Palestina menurut surat kabar Marif Israel militer rezim Zionist sedang mengembangkan sistem anti-ruda laser sebagai instrumen untuk mencegat roket kelompok Palestina biaya seborudal sistem iron dome ditaksir mencapai 70 ribu dolar militer rezim Zionist hanya memiliki 10 baterai untuk iron dome dan jumlah itu tidak cukup untuk melawan puluhan roket yang ditembakkan secara bersamaan oleh kelompok perlawanan Palestina kinerja dari kelompok Palestina tidak main-main bahkan ratusan roket-roket bisa melayang ke udara di Israel dan itu membuat iron dome tak berfungsi maksimal bahkan gagal mencegat roket-roket itu kinerja luar biasa kontrol dan koordinasi antara kelompok perlawanan Palestina membuat mereka berhasil menembak lebih banyak target dan melumpuhkan iron dome Brigada Izzuddin al-qassam setelah perang terbaru di jalur Gaza menyatakan bahwa kelompok Palestina dengan menembak puluhan roket serentak saja berhasil mengecoh sistem iron dome dan memberikan pukulan keras kepada rezim Zionist ini bukanlah kegagalan yang pertama kali namun sudah berkali-kali ternyata ini kelemahan iron dome Israel hingga Hamas tembakan 1500 roket dari Gaza dan tidak berhasil ditangkis oleh si kubah besi kota-kota Israel diteror serangan roket Hamas kini Israel membuka opsi serangan darat ke jalur Gaza opsi ini dilantarkan kepala staf IDF Lieutenant General Afif Kohafi yang sudah disetujui kabinet pada saat itu organisasi kehilangan segalanya kata Zibelman kepada wartawan pada Kamis basem isa kepala Brigade kota Gaza sejak tahun 2017 dan kepala jaringan cyber kelompok itu dan juga proyek peningkatan rudal jama tahla menurut Sinbet tahla adalah tangan kanan div dan pemimpin pusat upaya kelompok tersebut untuk meningkatkan kemampuan militernya pada Kamis dini hari rumah ia tayap seorang komandan batalion Hamas diserang oleh pasukan IDF dalam serangan lanjutan di jalur Gaza setelah itu Hamas gram dan meluncurkan ribuan senjatanya ke Israel Dalam serangan lain Hasan Abu al-Atwa wakil komandan Brigade Gaza jadislam diserang IDF juga karena menyerang sebuah apartemen di sebuah gedung berlantai delapan di lingkungan Rimal dia adalah saudara laki-laki Baha Abu al-Atta yang dihabisi oleh Israel pada tahun 2019 kedua bersaudara tersebut dikenal sebagai anggota senior jadislam Palestina kelemahan Iron Dome si kubah besi sistem pertahanan udara Iron Dome memiliki banyak kelebihan namun ternyata tidak seperti itu Iron Dome milik Israel diberikan atau bahkan dibeli oleh Amerika Serikat melansi The Jerusalem Post Iron Dome sangat efektif jika volume roket ditembakkan Hamas kecil namun kenyataannya ratusan ribu roket diluncurkan oleh Hamas dan sebelumnya juga dilakukan oleh Hezbollah Intelijen Israel mengatakan telah lama memperingatkan Hezbollah yang memiliki sekitar 150 ribu roket menghujani Israel lebih dari seribu serangan per hari akhirnya mampu menebus perisai Iron Dome dan ternyata Hamas mengejutkan semua orang dengan menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit hingga menembus perisai Iron Dome juga sebelumnya dalam perangkasa 2014 Hamas menembakkan hampir 4.000 roket selama 50 hari biasanya Hamas hanya menembakkan lusinan roket paling banyak dalam sehari dan menyebarkannya sepanjang hari juga sebagian besar roket ini ditembakkan ke selatan karena Hamas pada saat itu hanya sejumlah kecil yang mampu mencapai Tel Aviv namun kali ini Hamas tampaknya telah berhasil menembakkan lebih dari 100 roket dalam beberapa menit termasuk sejumlah besar roket yang difokuskan di Tel Aviv ini adalah lompatan signifikan Hamas mampu menembakkan roket dalam jumlah besar secara bersamaan ini adalah kemampuan yang diketahui dimiliki oleh Hezbollah tetapi dianggap masih perlu waktu bagi Hamas apakah berarti kubah besi tidak lagi efektif? jawabannya ya Hamas memilih untuk menembakkan banyak roket hingga membuat pertahanannya oleh jika Hamas dapat menembus perisai rudal dengan 100 roket dalam beberapa menit 2 kali dalam 1 hari berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan dengan rudal selama itu ternyata Iron Dome yang digadang-gadang menjadi paling canggih rontok juga apabila diserang terus menerus dengan ratusan ribu artileri kinerja dari kelompok Palestina tidak main-main bahkan ratusan roket-roket bisa melayang ke udara di Israel dan itu membuat Iron Dome tak berfungsi maksimal bahkan gagal mencegat roket-roket itu kinerja luar biasa kontrol dan koordinasi antara kelompok perlawanan Palestina membuat mereka berhasil menembak lebih banyak target dan melumpuhkan Iron Dome Brigada Izzuddin Al Qassam setelah perang terbaru di jalur Gaza menyatakan bahwa kelompok Palestina dengan menembak puluhan roket serentak saja berhasil mengecoh sistem Iron Dome dan memberikan pukulan keras kepada rezim Zionis ini bukanlah kegagalan yang pertama kali namun sudah berkali-kali yang pertama kali namun sudah berkali-kali-kali berkali-kali-kali